Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para subscriber ataupun yang menonton video ini dimanapun anda berada kali ini saya ada motor vario lama yang masih karburator ini vario tekno ya datang dengan keadaan motor tidak bertenaga jadi kalau motor ini buat selap-selip itu tidak bisa karena tadi tidak bertenaga dan juga tidak responsif ya tadi saya coba ditanjakan itu boro-boro buat boncengan buat berdua sendiri pun tadi saya malah mendorong ya jadi kalau nemu tanjakan ini sama sekali tidak ada tenaganya sebenarnya motor ini ketika dihidupkan posisi dingin maupun panas itu masih gampang banget untuk langsamnya pun belum mati-matian ya masih enak dan juga kalau dibawa jalan di jalan yang datar itu masih bisa jalan sebenarnya tapi kalau sekali nemu jalan yang nanjak itu tenaganya langsung ngedrop langsung hilang jadi tidak ada tenaga sama sekali ya jadi karena motor ini masih karburator belum injeksi jadi menurut saya permasalahannya tidak jauh-jauh dari area karburator dan juga area CVT ya nanti akan saya cek juga di area CVT karena kalau ada permasalahan di CVT kalau di motor Matic itu sangat berpengaruh atau sangat sensitif terhadap tenaga sepeda motor ya tapi dengan satu catatan untuk kompresi pistonnya itu masih bagus ataupun masih besar ya untuk cara ngetes kompresi masih bagus ataupun masih besar itu sangat gampang jadi kita lepas aja untuk businya nanti untuk lubang businya kita pampat menggunakan jari lalu diselah ataupun disetater ya nanti kalau kompresinya masih bagus ataupun masih besar nanti untuk pampatan itu ataupun ketika kita menutup lubang businya itu tidak akan kuat ya jadi akan terdorong oleh angin baik akan saya tunjukkan untuk komponen-komponen CVT-nya dan juga akan saya analisis untuk kerusakan-kerusakan yang ada di bagian CVT ya saya mulai dari puli bagian depan ini untuk lolernya untuk loler ini sudah diganti dan juga menggunakan loler yang ringan ya ini kemungkinan loler 8 atau 10 gram karena ini lumayan ringan dan juga rata ya jadi tidak silang-silang jadi semuanya loler yang ringan dan juga untuk lolernya ini masih bagus semua untuk bagian pulinya ini bagian yang menyentuh fanbell ini masih rata, masih bagus jadi di bagian puli depan ini masih bagus semua untuk di bagian puli belakang ini kampas ganda sudah kemakan sedikit tapi masih tebal, masih lumayan untuk fanbell fanbell juga masih bisa dibilang bagus jadi di bagian CVT ini masih aman semua belum ada yang rusak ini cuma tebakan saya kemungkinan motor ini kemarin sudah seperti ini kendalanya tidak bertenaga jadi diganti menggunakan loler yang ringan ya ini sepertinya masih baru nih untuk fisiknya pun masih sangat bagus kemungkinan karena motornya tidak bertenaga jadi diganti menggunakan loler yang ringan tapi untuk motor ini masih tidak bertenaga juga nih padahal untuk komponen CVT nya masih bagus semua kita lihat di bagian karburator ini untuk karburatornya sangat kotor ini sepertinya sudah sangat lama tidak dibersihkan atau diservis ya bermasalahan yang paling sering saya temukan di karburator tipe vakum yaitu karet vakumnya kadang ada yang polong atau sobek itu juga akan menyebabkan skep pada karburator itu akan terganggu ya ketika gas ditarik karena karet itu akan bocor jadi untuk skep karburatornya itu akan telat mengangkat atau bahkan skep itu tidak akan terangkat ya karena untuk karet vakumnya sobek kadang juga untuk skep karburator yang terdapat di karet vakum itu tidak top ataupun bergeser ya karena untuk skep yang terdapat di karet skep itu posisinya tidak mengunci ya atau bisa bergeser-geser ke kanan kiri jadi seiring berjalannya waktu biasanya untuk skep yang ada di karburator motor Honda itu biasanya bergeser itu pun akan berpengaruh terhadap kinerja karburator ini akan saya buka skepnya atau karet vakumnya ini cukup dengan membuka 2 baut yang ada di bagian atas karburator jadi yang saya maksud tadi skep karburator yang bergeser akan mengakibatkan posisi tidak top seperti ini ya pada skep karburator bagian bawah itu terdapat lubang kecil ini untuk lubangnya bisa dilihat yang bentuknya seperti titik kecil itu posisinya ada di bawah jadi tidak terlalu jelas ya lubang kecil ini berfungsi untuk menyalurkan udara vakum ke karet vakum agar udara yang terdapat di dalam karet bisa tersedot sehingga skep akan membuka atau terangkat jadi untuk lubang kecil ini harus berada di dekat arah intake atau menghadap ke arah piston ya kenapa demikian? karena karburator vakum akan bekerja ketika karet vakum mendapatkan kevakuman atau sedotan angin nah sedotan angin ini berasal dari piston ketika bekerja jadi semakin dekat dengan arah intake atau arah piston kevakuman akan semakin besar jadi skep karburator akan semakin responsif membuka atau terangkat ketika kevakuman juga besar jadi karena lubang kecil ini menghadap ke belakang dimana di arah belakang itu kevakumannya rendah atau kecil jadi skep karburator tidak bisa membuka secara full karena di arah belakang kevakumannya sangat kecil ya nah untuk merubah arah lubang kecil ini menghadap ke arah piston kita lepas dulu untuk karet vakumnya dengan cara mengangkatnya ke atas bisa kita analisa dulu apakah karet ini ada yang sopek ataupun berlubang kalau sudah berlubang lebih baik diganti karena lubang pada karet vakum akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karburator jadi kalau sudah berlubang lebih baik diganti saja tapi kalau masih aman atau masih rapat ya bisa digunakan kembali ya jadi antara karet dengan skep karburator ini bisa digeser-geser seperti ini ya hal seperti inilah yang bisa mengakibatkan lubang pada skep karburator itu berubah posisi sehingga motor tidak bertenaga untuk mengembalikan posisi lubangnya cukup kita putar-putar saja seperti ini untuk karetnya agar lubang kecil yang ada di skep yang ada di bagian bawah ini bisa mengarah ke arah intake lagi atau ke arah piston ya untuk mengembalikan posisi top lubang skepnya ke arah intake kita pasang dulu ke karburatornya seperti ini lalu untuk lubang kecilnya kita luruskan dulu ke arah intake atau ke arah piston ya nah kalau sudah seperti ini kan karet vakumnya ini belum pas ke tempatnya kita pegang untuk skep bagian tengahnya lalu untuk karetnya kita bisa geser ke kanan kiri agar karet vakum ini ke posisi yang benar ya karena untuk karet vakumnya ini terdapat tempat ataupun penguncinya baik setelah skep sudah posisi top selanjutnya akan saya bersihkan semua dari komponen karburator dan juga CVT nya ini sudah bersih untuk CVT juga sudah terpasang karena tidak ada permasalahan jadi saya langsung memasangnya ya tadi cuma mengganti untuk seal krekas ini saja untuk karburator sebagian juga sudah terpasang ini sudah bersih ya tadi kan saya katakan untuk pengepasan lubang ini ini ke arah intake atau ke arah mesin jadi seperti ini ini lubangnya ini titik ini dan untuk karetnya sudah di posisi sini ya sebenarnya seperti ini pun sudah bisa kita pasang tapi karena karet vakum ini bisa bergeser ke kanan kiri seperti ini ya ini takutnya nanti untuk lubang yang tadi itu bergeser lagi jadi ini juga sudah diakalin jadi diganjel di bagian sini untuk pengganjal ini sebenarnya berfungsi agar karet ini ngunci karet ini ngunci sehingga karet ini tidak bisa bergeser-geser ya ini berhubung karetnya sudah melar karena mungkin terkena bensin jadi untuk kuncian ini sudah tidak kuat lagi ya ini akan saya ganti yang lebih kuat lagi ini sudah saya ganti menggunakan karet yang lebih kuat ini ya sudah tidak bisa bergeser lagi selanjutnya akan saya coba pasang ke motor dan juga akan saya coba jalan di jalan yang menanjak jadi untuk motor varionya sudah selesai sudah bisa diacak jalan yang menanjak tadi saya sudah coba itu sudah normal kembali ya tidak seperti awal tadi dimana awal tadi ketika nanjak itu tidak ada tenaga sama sekali bahkan sampai dorong kalau kali ini ini sudah normal kembali jadi akselerasinya pun sudah sangat enak ya tadi permasalahannya cuma di karburator yaitu cuma bagian karet vakumnya itu tidak top ya di bagian CVT itu masih normal semua masih bagus jadi siapa tahu ada yang sedang mengalami hal seperti ini bisa dicek di bagian karet vakumnya siapa tahu untuk lubang karet vakumnya atau lubang yang terdapat di skep itu tidak lurus dengan arah intake ya sebenarnya sangat sepele tapi sangat berpengaruh terhadap tenaga sepeda motor ya jadi dari saya cukup sekian semoga bermanfaat terima kasih